Oke, kira-kira begini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan kolom pada Revit. Di sini sudah terdapat fondasi yang telah kita buat pada video terpisah. Seperti ini hasil 3D-nya. Kemudian kita akan menambahkan kolom pada fondasi ini. Untuk menambahkan kolom, kita bisa menuju tab Structure. Lalu pada panel Structure, kita pilih Kolom. Di sini sudah terdapat tipe, tapi hanya satu. Untuk menambahkan tipe atau family yang lain, kita bisa pilih Load Family. Di sini kita pilih English, lalu kemudian kita pilih yang Structural Colombs. Oke, di sini Revit menyediakan berbagai tipe atau jenis dari kolom. Dari mulai beton sampai kayu. Di sini kita akan menggunakan concrete. Lalu di sini juga berbagai bentuk disediakan. Ada yang persegi panjang, kolom bulat, dan juga kolom kotak. Kita Load saja yang Rectangular, Round, dan Square. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita bisa pilih di sini, kita pilih saja yang Square. Kita pilih yang kotak. Lalu kita lihat di sini ada Height dan Depth. Seperti pemodelan dinding, kita akan memilih Height. Karena kita akan memodelkan kolom ke arah atas. Sedangkan Depth ini kita memodelkan ke arah bawah. Kita pilih Height. Lalu di sini juga ada Top Level. Batas kita memodelkan kolom ini sampai ketinggian berapa. Kita pilih saja di level 1. Dan pastikan di sini Vertical Column. Oke, selanjutnya kita tinggal menempatkan kolom ini di atas fondasi yang telah kita buat. Kita bisa cek hasilnya di tiga dimensi. Ya, seperti ini. Sudah sampai level 1 ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan atau meneruskan si kolom ini sampai level 2 atau ketinggian 400, kita bisa pilih semua kolomnya. Lalu kita ganti top levelnya di sini menjadi level 2. Klik Apply. Otomatis semua kolom yang kita pilih akan diteruskan ke atas. Cara ini berlaku jika semua kolom homogen diteruskan ke atas ya. Jadi semua kolom ini sudah pasti diteruskan ke atas. Jika kita menginginkan kolom ini hanya pada level fondasi sampai level 1, kita bisa undo. Lalu kita bisa pilih lagi di sini level 1 dan kita buat kolom seperti awal. Kita tempatkan di masing-masing grid. Oke, jadi bedanya apa? Bedanya kalau kita menambahkan lagi kolom di level 1, maka kolom antara level 1 sampai 2 dan level fondasi sampai level 1 itu dia terpisah. Ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena jika kita akan memodifikasi atau merevisi rancangan kita, kita bisa secara otomatis hanya mengatur di salah satu kolomnya. Karena dia tidak menerus sampai ke bawah. Dan juga kita bisa melihat volumenya. Jika kita lihat di sini, volume kolom dari level 1 ke level 2 adalah 0,36 meter kubik. Sedangkan kolom dari fondasi ke level 1 adalah 0,18. Kalau kita meneruskan dari level fondasi ke level 2, kita tidak bisa mengetahui volume antar level. Jadi kita hanya mengetahui keseluruhan volume kolom ini, yaitu 0,54. sedangkan kalau kita pisah seperti ini, kita bisa mengetahui dan kita bisa mengedit masing-masing kolom pada berbagai level. Oke, kita juga bisa ganti di sini. Misalnya kita ganti semua kolom ini menjadi tipe yang lain. Misalnya tipe bulat kita buat. Ya, secara otomatis semua akan mengganti menjadi kolom bulat. Ketinggian juga bisa kita atur. Ketinggian juga bisa kita atur dengan cara mengatur top atau base levelnya. Dengan catatan kita menginginkan ketinggian dari kolom ini di bawah atau di atas level yang sudah kita tentukan. Misalnya kita ingin membuat kolom ini lebih tinggi. Lebih tinggi sekitar 50 cm, kita bisa atur top of set di sini. Lalu klik apply. Otomatis kolom akan meneruskan tingginya 50 cm dari level 2. Jika kita buat minus 100 cm, misalnya di sini kolom akan turun 100 cm dari level 2 ini. Oke, kira-kira begini hasilnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!